Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Pilunya Rohimah jelang tunangan Anaknya Wil ogah merestui Kakak diam kalau aku tanya gak mau jawab Jelang bertunangan dengan Romy Hali Rohimah justru dilanda rasa pilu Seperti diketahui bercerai dari Kiwil Kini Rohimah bakmenemukan kebahagiaan yang baru Sahabat epa Belisima ini tampak berbahagia menjalin cinta dengan pria yang lebih muda Bernama Romy Hali Bahkan Rohimah berencana menggelar acara pertunangan pada November Tepat di hari ulang tahun Romy Hali Dilansir dari tribunewsmaker.com Meski siap membuka lembaran baru dengan Romy Hali Dan melupakan masa lalunya dengan Kiwil Rohimah mengaku khawatir lantaran belum sepenuhnya mendapat restu dari anak-anaknya Rohimah menuturkan ada salah satu anaknya yang belum merestui hubungan dengan Romy Hali Pasalnya sang anak sangat mencintai sosok ayahnya Dan masih berharap Rohimah dan Kiwil bisa kembali bersama seperti dulu Aku gak ada izin sama Bang Kiwil Kalau sama anak-anak sih Abang welcome yang terbaik buat bunda Kata Rohimah yang dikutip dari tribunjatim.com Dari tayangan kanal Youtube Indosiar Cuman ada yang mengganjol di aku Si kakak Karena si kakak ini cinta banget sama ayahnya Sampai saat ini si kakak Diam kalau aku tanya Gak mau jawab tuturnya Meski merasa khawatir Rohimah mengatakan nantinya Romy Hali Yang akan meminta izin sekaligus merayu anak-anaknya Untuk merestui pertunangan meruk keduanya Mungkin nanti Romy yang akan merayu kakak Karena Romy nanti akan datang ke Jakarta Kata Rohimah Rohimah lantas meluturkan dirinya Tidak serta-merta menerima lamaran Hali padanya Selain restu anak-anak Ada banyak pertimbangan yang dipikirkan Rohimah Apakah harus menerima Romy Hali atau tidak Namun seiring berjalannya waktu Romy Hali semakin menunjukkan perhatian Dan kasih sayang pada Rohimah Yang akhirnya membuat hatinya pun luluh Awalnya Iya banyak pertimbangan aku Untuk menerima mas Romy ucapnya Tapi ketika mas Romy Hali menunjukkan sisi baiknya ke aku Perhatian ke aku Sayangnya ke aku Ya akhirnya luluh juga hati aku Kata Rohimah Seperti diketahui Rohimah terlihat semakin bahagia Setelah bercerai dengan Kiwil Ia bahkan kini sudah punya gandengan baru Belum lama ini Rohimah memperkenalkan pacar berondongnya Romy saat hadir di acara Pernikahan Eva Belisima Saat ditemui awak media Rohimah terlihat semeringah Saat memperkenalkan Romy Hali Usia Romy Hali ternyata 3 tahun lebih muda dari Rohimah Romy Hali juga seorang pria yang masih bujangan Ditanya soal status Ternyata Romy Hali tak masalah jika Rohimah adalah seorang janda Gak ada masalah status Ucap Romy di lansir tribunjatim.com dari kanal youtube nitnot Ternyata Rohimah sudah bertemu dengan Romy sejak Maret lalu Tapi untuk tanggal jadian mereka memilih untuk merahasiakan Kita ketemuannya itu bulan Maret Tapi kalau jadiannya ada deh Kata Rohimah Menanggapi tudingan pansos Romy Hali langsung menegaskan Ia benar-benar jatuh hati dengan wanita 43 tahun tersebut Aduh itu gak penting ya Masuk-masuk TV Yang penting itu Mbak Rohimah Kata Romy Hali Disamping itu Romy Hali adalah Instruktur yoga berusia 40 tahun Yang menetap di Bali Rohimah dan Romy Hali dipertemukan karena Sama-sama berteman dengan Eva Bellissima Yang juga mantan istri Kiwil Sementara itu Romy Hali belak-belakan menyebut Rohimah ada kemiripan dengan mantan kekasihnya Hal itu terjadi Menjadi daya tarik Rohimah Romy Hali menyebut Rohimah adalah sosok yang kuat Yang bisa menyimpan luka masa lalunya dengan baik Kalau yang aku lihat seorang Rohimah ya Dia itu sekali lagi ada sosok yang mirip Sama mantan aku yang udah lama Ungkap Romy Hali dalam acara rumpi Pada Rabu 10 November 2021 Mantan yang dekat Mirip nyablaknya Asiknya Terus cerianya kayak gimana Cuman aslinya seorang Mbak Rohimah ini kayak menyimpan lukanya Bisa hebat banget ditutup-tutupin Sambung Romy Hali Diungkap Romy Hali Rohimah adalah sosok sabar dan setia yang membuatnya kepincut Walau begitu Romy Hali menyebut Rohimah adalah tipe pacar yang posesif Rohimah sabar terus kesetiaannya kurang lebih banyak si bebe Romy Hali Posesif Misalnya ada acara kita udah sepakat jam 5 Aku bisanya jam segini Terus Rohimah nelpon bisa gak Dicepetin aja jam segini Romy Hali mengungkapkan hubungannya dengan Rohimah berjalan apa adanya Ia bahkan mengaku tak pernah secara resmi menyatakan cinta pada Rohimah Sebenernya aku gak pernah ngomong kayak Yuk kita jadian Yah jalan Terus yaudahlah Ucap Romy Hali Tapi at last Aku pernah ngomong ya kita coba jalanin Tapi namanya juga kan proses penjajakan Karena belum tentu Rohimah juga belum ngeliat aku semuanya Dan aku pun juga Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum bye-bye Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Terima kasihision Supaya se headaches